Rata-rata kasus aktif COVID-19 di Indonesia, ini 19,97 persen, saya kira bagus, karena ini lebih rendah dari rata-rata COVID. Kasus aktif COVID-19 di dunia yang mencapai 22,1 persen, kita lebih baik. Dan juga lebih baik dari rata-rata kasus aktif, kalau kita lihat di 27 September 2020 yang lalu yang mencapai 22,46. Jadi penurunannya kelihatan sekali. Dari 22,46 menjadi 19,97. Yang kedua juga rata-rata kesembuhan. Ini per 11 Oktober mencapai 76,48, 76,48 persen. Dan ini sudah lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 75,03 persen. Ini juga sudah lebih baik. Karena itu, angka rata-rata kesembuhan harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, di ruang ICU, maupun di tempat isolasi. Dan kita juga sudah bisa menekan angka rata-rata kematian. Meski masih di atas dunia, di 3,55 persen, ini lebih baik dibandingkan dua minggu yang lalu yang berada di angka 3,77 persen. Namun, masih lebih tinggi sekali dari rata-rata kematian dunia yang berada di angka 2,88 persen. Ini saya kira tugas besar kita ada di sini. Bagaimana angka rata-rata kematian ini bisa ditekan terus. Kemudian yang penting juga menekan terus kasus positif dengan... Terima kasih telah menonton!